Kejuaraan daerah Binaraga yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan Provinsi Riau mempertandingkan 6 kelas, yakni mulai dari kelas 55 hingga kelas 80. Ada pun jumlah peserta yang turut berlaga, sebanyak 12 peserta yang berasal dari 6 pengcap Binaraga yang ada di kabupaten. Saat ini Provinsi Riau masih kekurangan atlet Binaraga di 3 kelas, yakni kelas 55, 65, dan 75. Bagi pemenang kejurda ini, dalam waktu dekat nantinya akan dikirim untuk bertanding pada Kejuaraan Nasional Binaraga yang berlangsung di Semarang, sehingga pengalaman bertanding dari bibit atlet ini semakin bertambah. Ketua Umum Pab Si Riau, Sanusi Anwar, mengatakan acara yang digelar untuk menseleksi atlet yang akan diturunkan di PON ke-18 mendatang. Yang dari daerah-daerah lain, yang akan mewakili daerah-daerah jepati, kita sedang berada di posisi ranking 6. Tiga lagi, kita memperbaiki ranking kita minimal, ya, ranking 3 kalau mau dapatkan tadi. Mudah-mudahan, ini kita coba, saya juga mempersiapkan Bu Nadi, biar kita bikin lebih bagus, ya, kita usahkan lebih bagus. Kejurda ini diharapkan dapat memilih atlet yang benar-benar terbaik untuk mampu menyumbangkan emas dari cabang olahraga Binaraga ke Provinsi Riau. Navolino dan Margono melaporkan.